bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di ffamily channel apa kabar sobat keluarga semuanya menemukan sehat dan sukses selalu kembali di hari pertama bulan Mei 2023 besok kita akan kembali untuk di hari kerja biasa dan selamat datang bagi yang baru pulang mudik semoga semua dalam kondisi sehat dan sukses selalu dimanapun berada Jabodetabek yang sudah kembali normal lagi alhamdulillah menarik sekali emang berdiskusi tentang Jabodetabek dengan sudut pandang yang berbeda kembalinya normal ini maka akan menggairahkan kembali ekonomi Indonesia mantap ya terutama di Jabodetabek ini kembali bergairah lagi Jabodetabek sudah mulai padat lagi dan untuk di tanggal 1 ini di hari libur ini apakah emang ada kaitannya juga dengan hari libur ya saya gak tau juga tapi kalau melihat dari situasi sore hari ini Maximum Flight Altitude ini saya mengambil di hari Senin 1 Mei jam 17.00 waktu Indonesia Barat oke seperti yang terlihat ya bahwa aktivitas alat-alat berat ini tidak seperti yang kita saksikan saat percepatan pada saat buah puasa kemarin ya dimana kalau saat puasa kemarin itu di jam segini bahkan mungkin masih ada yang beraktifitas meskipun memang pada bulan puasa juga jam segini sudah mulai istirahat sih memang karena mendekati buka puasa lalu beristirahat dulu sebentar sehingga apakah mungkin memang masih sama jamnya seperti di saat puasa kemarin sehingga jam 5 ini berhenti atau seperti apa ini belum tahu kita ya dan mari kita saksikan lagi di area ini sobat bagus semua ini sudah mulai pengecoran di sisi pembebasan untuk area pelebaran lima raya di sini sudah dicor saya akan turunkan dulu untuk melihat lebih dekat lagi ya di sini sudah dicor ya sudah dicor dan ini masih ada beberapa petugas juga yang di bawah yang sedang bekerja ada beberapa petugas di bawah sini yang sedang melakukan proses pengecoran sedangkan di titik lain juga sudah dilakukan proses pengecoran dan menunggu perkerasan sepertinya untuk pelebaran lima raya ini untuk pelebaran lima raya ini kita cek lagi nah ini di area ini ya tuh dekat ini adalah akses di gerbang tolimo 1 nah ini juga sudah dilakukan proses pengecoran dan sedang menunggu perkerasan sepertinya nah di mana sebelumnya ini masih belum ada perkerasan di sini sehingga kalau ini sudah perkerasan maka seharusnya jauh lebih lebar lagi nah sayangnya ini beberapa titik masih belum ada tanda-tanda pembebasan kita berharap mungkin besok saat semua sudah kembali normal sudah tidak ada perpanjangan cuti lagi sudah tidak ada perpanjangan cuti lebaran lagi mudah-mudahan besok mulai ada tanda-tanda kira-kira seperti apakah progres dari pelebaran ataupun progres dari pembebasan lahan maksud saya agar pelebaran jalannya bisa lebih jauh maksimal kembali dan juga kita akan menunggu informasi berikutnya apakah di penlock baru ini ada tanda-tanda pemanggilan berikutnya setelah cukup lama saat bulan puasa kemarin untuk pertemuan di kecamatan belum ada tanda-tanda atau pertemuan kembali dan di sini ada tiga ekskavator yang bekerja untuk di area gerbang tol limo satu lalu di sini juga ada bagian penlock lama yang belum dibebaskan ya demikianlah informasi ya untuk di area gerbang tol limo satu sekarang kita coba beralih ke area gerbang tol limo dua ya karena di sini ternyata belum ada tanda-tanda oke di bawah ini pun demikian kita menyaksikan di bawah sini juga terlihat jelas bahwa untuk pekerjaan di lanjutan ini belum ada pekerjaan lanjutan mohon maaf ya ini masih ada batuk meskipun suara sudah kembali normal ini ada sedikit batuk oke yang kita saksikan ini adalah progres dari jalur main route main route tol Cijago 3 dan terlihat alat berat mungkin sudah seperti sedang istirahat ya apakah mungkin memang sudah istirahat atau seperti apa tapi lebih enaknya besok mungkin kita akan coba pastikan lagi karena mungkin yang pasti besok sudah tidak ada lagi perpanjangan cuti lebaran lalu ini pelebaran limo raya juga di satu sisi lainnya di area akses keluar masuk dari gerbang tol limo dua nah tapi di sini kita saksikan ini sudah ada pekerjaan dari pemasangan yudit ya jadi di area ini di area akses di gerbang tol limo dua di sini sudah ada pemasangan yudit saluran air oke oke ini adalah pelebaran untuk di akses gerbang tol limo dua dan kita akan melihat area gerbang tol limo dua ternyata di jalan limo raya ini sedang berdebu makanya saya batuk-batuk ini padahal sudah pakai masker ya oke kita lanjutkan ini adalah area gerbang tol limo dua yang juga menantikan pembebasan lahan mudah-mudahan di pekan depan ini penlock lama ini juga bisa segera selesai agar gerbang tol limo dua ini juga bisa segera dilanjutkan pekerjaannya untuk pekerjaan akses keluar masuk di gerbang tol limo dua oke kita lanjutkan di sini masih sama dengan view yang sebelumnya pengecorannya belum banyak berubah nah ini kita menyaksikan di depan sana di area jembatan pesangeran ada truk concrete pump kira-kira sedang mengecor bagian apa itu ya coba kita naikkan dulu ya di atas sutet ini nah mudahan saya masih bisa mengambil kita lewati ya kita lewati sutet ini kita akan lihat kira-kira sedang mengerjakan apa ya oke kita sudah melewati sutet aman kira-kira sedang melakukan concrete apa ya sedang melakukan perkerasan apa ini disini ada truk mixer oh sepertinya ini ya untuk di bagian dinding dinding dari apa namanya jembatan pesangeran ini sepertinya ya sedang dilakukan proses pengecoran sepertinya gitu nah sepertinya ini kalau kita saksikan ya di bawah sini sebentar saya akan coba zoom sepertinya demikian ya jadi ada pengecoran untuk di sisi bagian bawah dari dinding tersebut nah itu ya kita saksikan sepertinya memang demikian di bagian bawah jembatan pesangeran ini ini ada sedang melakukan proses pengecoran nah ini seperti apa pembentukan kemiringan-kemiringan tanah kalian selup sebagai penahan tanah untuk di area jembatan pesangeran mantap sekali ya sedangkan untuk area pengaspalan belum ada lagi pekerjaan sepertinya memang mungkin menunggu dari besok hari Selasa kita nantikan aja ya mudah-mudahan percepatannya bisa kembali dilakukan karena kalau kita bicara target main road seharusnya bisa selesai pada bulan Mei 2023 dan ini adalah hari pertama bulan Mei 2023 kalau kita bicara misalkan anggap hari terakhir bulan Mei maka tinggal menghitung hari aja harusnya tinggal beberapa hari lagi Mei selesai maka target main road ini seharusnya bisa ada tanda-tanda penyelesaian ya oke kita lanjutkan dulu sobat keluarga semua kita akan menuju ke arah simpang susun kurukut nah ini adalah area Trisula dari gerbang Tolimu kita akan lewati sutet ya kita lewati sutet terlebih dahulu mudah-mudahan aman bismillahirrahmanirrahim ya aman saya sudah paling tinggi di atas sutet dan sekarang kita akan mencoba ke bawah ya dan di bawah sini ada beberapa alat berat juga yang sepertinya menuju peristirahatan peristirahatan menuju lokasi istirahat dari alat-alat berat ini kayaknya gak enak banget ya lokasi peristirahatan ya dan ini kita saksikan ini alat-alat berat ini masih di posisi ini untuk di hari pertama bulan Mei ini sepertinya kita semua tentu berharap penyelesaian dari main road Cijago 3 ini bisa selesai pada segera mungkin karena pasti sudah banyak yang tidak sabar menggunakan jalur ini sebagai jalur favorit saya buk pasti juga sebagai warga Jabodetabek karena saya juga warga asal di Depok ya pastinya juga sangat menantikan ini jalan tol yang baru ini karena tentunya akan mempermudah akses kita menuju ke berbagai tempat ya di Jabodetabek ini dan kita saksikan di hari ini mungkin perubahannya ada di lapisan dasar pengerjaan pengecoran lapisan dasar dasar ke lin konkret ya lin konkretnya sudah mulai bertambah kita akan coba cek lagi lebih jauh dan ini menuju ke arah simpang susun kerukut ya sobat-kawak semua disini ada beberapa truk mixer juga yang sedang bersiapan untuk menyirimkan bahan beton segar meskipun saya belum tahu kira-kira dikirimkannya kemana mungkin sambil menunggu ya karena saat ini saya sedang melihat dari arah pandang saya ada truk mixer juga yang sedang menuju ke arah simpang susun kerukut nanti kita coba saksikan kira-kira menuju ke arah mana yang jelas disini untuk pekerjaan lin konkret sudah dimulai sampai sejauh ini tapi untuk pekerjaan rigid pavementnya belum dimulai di hari pertama bulan ini belum ada tanda-tanda pekerjaan untuk pekerjaan rigid pavement kita lanjut mungkin menuju ke arah simpang susun kerukut kira-kira ada pekerjaan apa nah ini adalah JPO Pendowo ada beberapa juga yang menuliskan ini adalah JPO Pendowo update-nya sudah seperti ini ya sebenarnya tinggal dipercantik saja dengan lampu-lampu ya penerangan lampu yang dibutuhkan tentunya oleh masyarakat kali ini menjadi akses untuk penjalan kaki di jalan JPO Pendowo ini sudah dipagar-pagari sudah mantap sekali sebenarnya sudah bisa dilintasi juga meskipun di sore hari ini kita tidak melihat adanya masyarakat yang melintas di jembatan penyeberangan orang tersebut ya oke kita sudah melihat adanya truk mixer yang sedang menuju ke arah simpang susun kerukut sambil kita perlahan menyaksikan di bagian median ini juga ada pekerjaan waduh kenapa itu jatuh ya nah ini ada pekerjaan di bagian median ini pekerjaan yang kalau kita saksikan ini adalah pekerjaan dari concrete barrier ya di bagian median sedangkan ini kita saksikan juga ada alat weird gun tapi oh alat weird gunnya mengerjakan di bagian ini sob oke 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 alat weird gunnya bergerak di bagian ini ternyata sob di bagian ini lebih dahulu nih tuh ya nah ini sudah udah rigid nih ya di area ini area box cakra pendowo ini sampai ke bagian simpang susun kerukut dari arah kukusan ataupun dari arah margonda cislak ataupun ee jagorawi serta cemang isi bitung dan disini kita saksikan di satu pekerjaan rigid pavement ini sudah dipasang oleh kain geotex ya tuh jadi perubahan dari video kemarin adalah pekerjaan rigid pavement ini sudah mengerjakan rigid pavement di satu lajur ini berarti dari arah ini ya jalurnya dari jalurnya kukusan ataupun margonda yang menuju ke arah gerbang tolimo yang sudah diberikan kain geotex kita saksikan ada petugas disana yang sedang merapihkan kembali kain geotex di bagian pekerjaan untuk rigid pavement mantap sekali ya kita coba maju lagi kita maju lagi ini ada ekskapator di bawah sisi kanan bawah sepertinya untuk pengerjaan dari pembentukan kemiringan tanah ya sedangkan disini kita saksikan sudah pembentukan saluran air ya pengerjaan saluran air dengan pipa beton sudah saksikan ada pipa beton disana dan ini adalah alat weird gun yang mungkin baru saja bertugas sudah melakukan posisi kembali sepertinya akan mengerjakan lanjutan untuk dari pekerjaan rigid pavement ini sudah mempersiapkan jalur pengerjaan rigid sepertinya itu kita saksikan ya ini ada kain-kain juga yang sedang digelar oleh para petugas di area pekerjaan rigid pavement dan ini juga ada truk mixer juga yang membawa bahan beton segarnya ya mantap oke kita akan maju lagi jadi inilah kurang lebihnya pekerjaan yang ada di tol sejago 3B pada hari pertama bulan Mei ini adalah hari pertama bulan Mei dengan progres yang sedemikian rupa gimana nih menurut sobat juga semua nih apakah mungkin memang masih pada libur ya kira-kira ada apa ya nanti kita terus coba gali di hari-hari mendatang ini karena pastinya kita semua sedang menantikan perkembangan yang luar biasa dari tol sejago 3 ini agar bisa segera kita gunakan pada waktu yang tercepatnya ya tapi sudut pandang lagi yang lain memang indah sekali saat kita membaca komentar ya denger dari sudut pandang yang berbeda tidak perlu buru-buru yang penting kualitas jalan tolnya baik gitu ya nah itu adalah sudut pandang yang lain jadi indah sekali kalau bacanya ya ada yang saling melengkapi lah oke jadi demikian lah mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mohon maaf jika ada kekurangannya jika ada yang perlu diluruskan atau perlu disampaikan kembali tuliskan di kolom komentar lalu terimakasih untuk sobat keluarga semua yang sudah men-support dengan menekan tombol subscribe like dan juga share nya dan terimakasih juga untuk sobat keluarga semua yang sudah mengirimkan super chat dan juga super stickernya mudah-mudahan rezekinya semakin ditambahkan lagi berlimpah penuh berkah kita akan kembali lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun progress tol jordua terbaru berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati